Sampai jumpa di video selanjutnya. Aksi curang lainnya juga menodai pelaksanaan UNAS tahun ini. Di Pemekasan, Madura, Jawa Timur, kunci jawaban UNAS Bahasa Indonesia beredar bebas di masyarakat, terutama di warung-warung internet. Bahkan di sejumlah warga sempat menggandakan lembar kunci jawaban yang mereka peroleh. Bocoran kunci UNAS ini berisi pilihan jawaban dari setiap kode soal. Hingga kini belum diketahui pasti dari mana datangnya bocoran kunci jawaban yang cukup meresahkan wali murid dan sekolah ini. Lain lagi dengan ulah peserta ujian di Sumeneb ini. Ia tertidur pulas di kelas ketika UNAS Bahasa Indonesia sedang berlangsung. Siswa Madrasa Sanawiyah Swasta ini baru saja terbangun setelah ditegur petugas pengawas ruangan ujian. Sementara seorang siswa yang sedang menjalani rawat inap karena demam pedarah, harus menjalani ujianya di atas tempat tidur rumah sakit Dr. Muhammad Anwar Sumeneb. Kacaunya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA sederajat kembali terulang dalam UNAS tingkat SMP. Kali ini kepanikan melanda para peserta ujian di SMP Negeri 1 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pasalnya, para siswa menemukan naskah soal UNAS mata pelajaran Bahasa Indonesia ternyata tidak tercetak sempurna. Nomor urut soal menjadi berantakan dan soal tidak lengkap, sehingga membingungkan siswa. Buntutnya, panitia ujian memberikan waktu tambahan bagi para siswa untuk melengkapi soal-soal yang kurang. Akibatnya para siswa sempat dilanda ketakutan karena tidak bisa mengerjakan soal dengan tenang. Tim Liputan, Trans7.